What's up everybody, welcome to What's On bersama gue, Ricky Budiman. Berita kali ini datang dari Bapak Kufra Indonesia, siapa lagi kalau bukan RRQ LJ, eh maksudnya EVOS LJ, yang sedang trending mengalahkan popularitas lemon hingga udil saat ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian semua yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com, karena ada banyak sekali pembahasan seputar review game, film, dan tentunya esports. Joshua Darmansia atau yang biasa dikenal sebagai LJ, merupakan salah satu pengguna tank terbaik di Indonesia. LJ sendiri memulai karirnya bersama tim Roxy, yang kemudian berubah menjadi tim NXL. Pada saat MPL Season 1, tim NXL berhasil mengalahkan RRQ, yang saat itu sedang win streak tournament. Setelah berganti menjadi Arrow Wolf, namanya LJ semakin dikenal sebagai tank yang sangat tangguh. Dan di MPL Season 4, LJ bergabung dengan tim RRQ Hoshi. Meskipun awalnya, LJ belum banyak bermain di MPL Season 4, tapi di MPL Season 5, LJ bermain sangat banyak bersama RRQ Hoshi. Bermain amat cukup cemerlang, dengan Kufra-nya saat bertemu dengan Onyx Esports dan Arrow Wolf, menjadi pembuktian LJ mendapatkan julukan Bapak Kufra Indonesia. Berkat Tyrant Rage yang amat sangat sakti, di MPL Invitational dan MPL Season 6, LJ kembali memperkuat tim RRQ, hingga mendapatkan juara back-to-back champion. Tentunya kepergian LJ dari RRQ mengejutkan banyak pihak, apalagi para fans RRQ. Saat ini, video farewell-nya sendiri berada di top 10 trending YouTube. Apalagi netizen semakin dihebohkan dengan masuknya LJ ke rival abadinya RRQ, yaitu EVOS Legends. Tentunya, hal ini akan menjadikan skena kompetitif Mobile Legends semakin menarik. Kita tunggu saja performa dari King Wakanda. Dengan masuknya LJ di trending YouTube, apakah LJ bisa dibilang menandingi kepopuleran Lemon dan Udil? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Kalau kalian semua suka info terbaru tentang game dan esports lainnya, kalian semua wajib subscribe kita dan aktifin tombol loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan informasi seru lainnya. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di ispl.id. biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Akhir kata, gue Riki Budiman, sampai jumpa lagi di Hotlist selanjutnya. Peace out!